Intro Oke puji Tuhan ya, sukacita luar biasa buat pagi hari ini Bapak Ibu Kita bersama-sama ya sepanjang sepekan ya kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan Dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam banyak hal ya ada dan terjadi dalam kehidupan kita Dan bersyukur buat pagi hari ini ya kalau Bapak Ibu bersama-sama untuk kita ini masuk dalam hadirat Tuhan Itu satu kasih karunia yang luar biasa buat kita, amin Itu kesempatan yang luar biasa Tuhan kerjakan buat kita Ya karena itu pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu kebetulan firman Tuhan Ya kita mau belajar untuk be strong, yo katakan be strong Ya katakan dalam dirimu, jadilah aku kuat di dalam Tuhan Amin, karena itu kerinduan Tuhan buat setiap kita Untuk kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan Ya bukan kuat dengan kekuatan kita sendiri Tetapi karena Tuhan yang menjadikan kita kuat, amin Karena itu pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Firman Tuhan menjelaskan ya untuk kita ini menjadi kuat Ya digambarkan di dalam firman Tuhan Ya seumpama burung Raja Wali Ya seumpama burung Raja Wali Ya kita belajar ada banyak burung Ya ada burung merpati, ada burung Raja Wali Ada burung tekukur dan ada banyak yang lain Tapi pagi hari ini, sana khusus kita mau belajar tentang karakteristik burung Raja Wali Ya Tuhan mau untuk hidup kita ini Ya belajar dari kehidupan burung Raja Wali Ada sesuatu yang luar biasa ya di dalam burung Raja Wali ini Dan kita menarik satu kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan kita Amin, yuk kita sama-sama buka firman Tuhan Di dalam ayub pasal 39 Ayat 30 sampai 31 Ya kita yang pertama kita mau lihat tempat tinggal Raja Wali Ya dia tinggal di mana sih Raja Wali itu Ya kita baca ayat 39 ayat 30 sampai 31 Atas perintahmu kah burung Raja Wali terbang membumbung Dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi Ia diam dan bersarang di bukit batu Di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi Wow luar biasa sekali Dikatakan Raja Wali ini membuat sarang di bukit batu Di puncak bukit batu yang sangat tinggi dan gunung yang sulit didatangi Nah ini yang luar biasa Ya mengapa Raja Wali itu membuat sarang di tempat yang tinggi Yang sulit didatangi Ya ini ada sesuatu yang luar biasa kita mau belajar Ya mereka ini membuat sarang di tempat yang tinggi Ya bahkan lebih tinggi dari sarang-sarang yang lainnya Kenapa? Ya supaya mereka itu aman Supaya mereka itu jauh dari jangkauan musuh Nah Bapak Ibu Saudara Tempat yang tinggi Ya yang mana Raja Wali membuat sarang ini Menggambarkan sebagaimana kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara Kita seharusnya juga membangun kehidupan kita Itu di tempat yang tinggi Amin Membangun kehidupan kita di tempat yang tinggi artinya Membangun kehidupan kita itu di dalam hadirat Tuhan Bukan di tempat yang biasa-biasa saja Ya ketika membangun kehidupan kita di hadirat Tuhan Kita melekat kepada Tuhan Kita membangun kehidupan doa kita Ya kehidupan doa ini bukan menjadi sebuah kewajiban Bukan menjadi sebuah keharusan Ya tetapi kehidupan kita Jadikan kehidupan doa kita ini Menjadi sebuah kesukaan Kehausan Kalau itu menjadi kesukaan menjadi kehausan Kita akan mencari Ya membangun kehidupan kita Ya di dalam kita hadirat Tuhan Ada intimasi antara kita dengan Tuhan Ya dimana saat-saat kita bisa datang kepada Tuhan Kita bisa menyembah Tuhan Kita bisa bersekutu dengan Tuhan Kita bisa mendengar firman Tuhan Kita bisa menerima setiap firman Tuhan Disitulah yang dinamakan kita ini harus hidup Membangun kehidupan di tempat yang tinggi Ketika kita membangun kehidupan kita di tempat yang tinggi Ya seperti Raja Bali Akan menjadi tempat yang aman buat kita Menjadi tempat yang aman buat kita Aman untuk apa? Aman untuk bersandar Aman untuk berteduh Dan jauh dari jangkauan musuh kita Iblis tidak tahan dengan namanya hadirat Tuhan Karena itu ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan Pastilah ya ada satu kekuatan yang kita tarik di dalam Tuhan Bukan berarti Bapak Ibu terus kita ini di dalam keseharian kita Terus kita berdoa terus terus kita tidak lakukan apa-apa Tidak bukan seperti itu Tetap lakukan bagian kita Tanggung jawab kita Tetapi di atas semuanya itu Tetap melekatlah kepada Tuhan Sebab itulah yang jadi kekuatan di dalam hidup kita Nah kita mau belajar lebih lagi Sarang ya Sarang Raja Wali ini Ya kalau Bapak Ibu melihat ya nanti bisa belajar ya Ketika saya membaca Saya ini kagum luar biasa Ya Raja Wali ini membangun sarangnya Di gunung yang tinggi Nah kalau burung yang lain Itu membuat sarangnya kan dari jerami Dari ranting-ranting kecil yang halus Raja Wali membuat sarangnya Itu bukan dari ranting-ranting yang halus-halus kecil Tetapi dari dahan-dahan pohon Bahkan dari batang-batang pohon Dari ranting yang gede-gede Bapak Ibu Sehingga ya berat dari sarang Raja Wali ini Bisa mencapai 700 kilo Bahkan kita duduk disana pun bisa nyaman Bapak Ibu Ini yang luar biasa sekali Ya burung Raja Wali membuat sarang sedemikian rupa Kuat luar biasa Ya nah setelah dia buat kerangkanya kuat Dia kasih daun-daun Dia kasih jerami di atasnya Supaya apa mereka bisa tinggal dengan nyaman Supaya apa anak-anaknya tinggal dengan nyaman disitu Bapak Ibu Sarang ini berbicara apa dalam kehidupan kita Ini berbicara Bangunlah sarangmu Bangunlah pekerjaanmu di atas dasar yang kokoh di dalam Tuhan Bangunlah rumah tanggamu di atas dasar iman yang kokoh di dalam Tuhan Bangunlah studimu Bangunlah apapun yang kau usahakan yang kau orjakan Bangunlah itu di dalam Tuhan Ya ketika sarang Raja Wali dibangun dengan kokoh Meskipun di atas gunung yang tinggi Sarangnya kuat luar biasa Nah ketika angin kencang sekencang apapun Sarangnya itu tidak mudah untuk terhancurkan Sama dengan kita ketika kita membangun sarang kehidupan kita Ya apa yang Tuhan percaya kepada kita di dalam Tuhan Itu akan jadi kekuatan yang luar biasa Nah Bapak Ibu ketika kita berada di hadat Tuhan Maka Iblis tidak berani untuk menjangkau kita Nah sebaliknya kalau kita berada di tempat yang rendah Iblis akan mudah menjangkau dan mempermainkan kita Ya contoh gampangannya Kebalikannya Berbeda dengan Raja Wali Kita lihat bebek atau anak ayam atau ayam Bapak Ibu Ya ketika kita lihat bebek Ya bebek ini ada di tempat yang di sawah Di tempat yang becek-becek Di tempat yang kotor Kalau kita perhatikan apa yang mereka lakukan Rame sekali Ya rame sekali ini menggambarkan apa Ya orang yang tidak ada di tempat yang tinggi seperti bebek Ya ngomel terus Menggerutu terus Ya menyalahkan orang lain Wah ada aja Wah macam-macam Bapak Ibu Nah kita belajar Jangan menjadi seperti bebek Tinggal di tempat yang rendah Tinggal di tempat yang kotor Berbicara apa Tinggal kesukaannya tinggal di tempat yang berdosa Tinggal di tempat yang tidak baik Nah kita mau belajar Itu bukan tempat tinggal saya dan bukan tempat tinggal Bapak Ibu Amin Tempat tinggal kita seharusnya ada di dalam hadirat Tuhan Itu yang membuat hidup kita menjadi beda Dan membuat hidup kita menjadi kuat di dalam Tuhan Nah puji Tuhan Nah sekarang kita mau lihat Ya setelah kita lihat sarang tempat tinggalnya dibangun di mana Yang kedua kita mau melihat Bapak Ibu Ya bagaimana Raja Wali ini Hidup dengan anak-anaknya Ya kita coba baca firman Tuhan Di dalam ulangan 32 Ayat yang ke-11 Ulangan 32 Ayat yang ke-11 Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya Melayang-layang di atas anak-anaknya Mengembangkan sayapnya Menampung seekor Dan mendukung di atas kepaknya Nah kita mau melihat nih Bagaimana Raja Wali ini memperlakukan anak-anaknya Ya Lazimnya Kalau burung terbang membawa anaknya terbang Dia akan capit dengan cakarnya Dia akan bawa terbang Beda dengan Raja Wali Bapak Ibu Nah kalau burung dicapit tangannya Kalau ada sesuatu Ada musuh atau apa Reflek burung itu akan melepaskan cakarnya Anaknya akan terjatuh Bisa jadi anaknya dimangsa musuh Beda dengan Raja Wali Raja Wali ketika membawa terbang Membawa pergi anaknya Dia bukan dicapit dengan cakarnya Dia akan naikkan di atas sayapnya Itu luar biasa sekali Sehingga ketika ada musuh datang Yang terkena adalah Induknya atau Bapaknya lebih dulu Itu berbicara apa Bapak Ibu? Ketika kita ada di dalam Tuhan Tuhan yang menciperisai buat kita Ketika kita ada di dalam Yesus Dia yang menjadi benteng pertahanan buat kita Sehingga apa? Tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti kita Kalau kita ada di dalam covering Tuhan yang sempurna Amin Nah kita belajar Kemudian kita melihat Bapak Ibu Nah bagaimana ini sekarang? Ya cara Induk Raja Wali dan pejantan Raja Wali ini Mengajari anak-anaknya untuk terbang Ini sesuatu yang luar biasa sekali Bapak Ibu Ketika Ya anak-anak Raja Wali yang sudah ditetaskan Berusia kira-kira 4 sampai 6 minggu Maka induknya dan pejantannya ini akan membongkar semua sarangnya Ya mereka itu tinggal di tempat yang tinggi Kalau panas ya panas Kalau dingin ya dingin luar biasa Nah pada usia anaknya 4 minggu Atau 6 minggu 4 sampai 6 minggu Sarang tempat mereka tinggal yang nyaman Itu dibongkar semuanya Dibongkar semuanya Tujuannya supaya apa? Satu hal Ini sesuatu yang luar biasa sekali Induknya ini punya tujuan yang luar biasa buat anaknya Ya ketika sarangnya dipongkar Anak-anaknya ini akan kedinginan Nah ketika anak-anaknya kedinginan Di dalam tubuhnya Itu ada hormon Yang akan diproduksi lebih banyak Ya sehingga menstimulasi Supaya bulu-bulu kasar Di dalam tubuh anak Raja Wali ini Mulai tumbuh Nah dengan cara seperti itulah Anak-anak Raja Wali ini Bulu-bulunya mulai tumbuh Nah mungkin ketika sarangnya dipongkar Anak-anaknya bisa teriak-teriak Mama dingin Papa jangan Tetapi tetap harus dilakukan Supaya apa? Raja Wali ini tumbuh bulu-bulunya Ini yang luar biasa Ya menggambarkan dalam kehidupan kita Seringkali Ya ada kalanya Tuhan izinkan Sarang di dalam kehidupan kita ini Mengalami pembongkaran yang luar biasa Mungkin di pekerjaanmu Mengalami sesuatu yang tidak nyaman Mungkin di rumah tanggamu Mungkin di keluargamu Mungkin di area apapun yang menjadi sarang dalam kehidupanmu Ketika Tuhan izinkan itu terkoyak Ada satu maksud Tuhan Yang hari itu anak-anak Raja Wali yang masih kecil-kecil ini nangis teriak-teriak Mereka tidak tahu Tahunya Mama kok seperti ini Papa seperti ini Sarangku seperti ini Tapi induknya tahu Ketika ini dibongkar Susu ini akan membuat dia bertubuh Bulu-bulunya Sama dengan kehidupan kita Ketika Tuhan izinkan Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita Ya firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi dia Bagi orang-orang yang mengasihi dia Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ada di dalam kasih karunianya Ketika sangkar Tuhan izinkan terpongkar Tuhan punya maksud yang luar biasa buat hidup kita Amin Bapak Ibu Nah setelah Anak-anak Raja Wali ini Bulu-bulunya mulai bertumbuh Ya sekitaran kira-kira Umur 11 minggu Bapak Ibu Ya ketika umur 11 minggu Ya anak-anak Raja Wali ini Mulai akan dilatih terbang oleh induknya dan oleh bapaknya Dan cara melatih terbang untuk anak-anaknya Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal Nah terus mengalami pembongkaran Terus mengalami tidak kenyamanan Ya zona nyaman terus dikoyak oleh induknya Bapak Ibu Ya tujuannya untuk apa sih Tuhan mengerjakan semuanya itu dalam kehidupan kita Tujuannya adalah untuk merubahkan perubahan hati dan karakter dalam setiap kehidupan kita Sehingga dalam diri kita akan menghasilkan buah roh di dalam kita Ini yang luar biasa sekali saudara Bila sarang kehidupan kita ya sedang mengalami satu pembongkaran Tuhan izinkan sunan nyaman kita terkoyak Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu ya pergumulan di suatu area dalam kehidupan kita Saudara jangan biarkan iblis mempengaruhi pikiranmu Ya seringkali ya iblis mempengaruhi pemikiran kita Ya seringkali dia menipu kita Bisa seseorang bisa berkata aku habis sudah Tidak ada jalan keluar selesai sudah Jangan biarkan itu terjadi Ya pertempuran kita ada di dalam pikiran kita Imajinasi kita dan hati kita Hati-hati jangan biarkan iblis ambil bagian disitu Karena itu bapak-bapak saudara Ya katakan pada dirimu Katakan pada rohmu Ya Tuhan sedang bekerja di dalam hidupku Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di dalam hidupku Sehingga jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan Jadilah kuat di dalam kekuatan Tuhan Ya nah bapak ibu kita mau melihat lagi Ketika anak-anak raja wal ini dilatih untuk terbang Dari tempat yang tinggi sarangnya sudah dipongkar Anak-anak ini anak-anak raja wal ini akan didorong paksa Oleh induknya oleh pejantan yang ada Ketika didorong kita bisa bayangkan Anak-anak ini akan kelimpungan luar biasa Dia belum pernah terbang Dia belum pernah latihan Tiba-tiba didorong dilimparkan dari tempat yang tinggi Sekali dia akan kelimpungan luar biasa Nah dalam keadaan seperti itu Anak ini dipaksa untuk apa? Belajar untuk mengepakkan sayapnya Nah mungkin sekali dia tidak bisa karena sayapnya belum kuat Dia jatuh terjatuh terjatuh Nah ketika dia jatuh induknya dari tempat yang tinggi Dia akan dengan cepat luar biasa Dia akan terbang Dia akan menatang anaknya Ya seperti firman Tuhan katakan Sekalipun jatuh tidak akan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan yang menopang hidupku Amin Sebab mengalami sesuatu tidak akan sampai jatuh tergeletak Sampai mati Tidak Ya kenapa? Karena induknya akan segera menatang Setelah dia menatang Dia bawa naik terbang tinggi lagi Setelah naik tinggi lagi apa yang dia lakukan? Dilepaskan lagi Dilepaskan lagi sampai kesekian kalinya Sampai anak-anak Raja Wali ini Berhasil terbang dengan kekuatan sayapnya Wow luar biasa sekali Bapak Ibu Ini proses di dalam setiap kehidupan kita Tuhan izinkan Tuhan latih persoalan tantangan dalam kehidupan kita Untuk apa? Menjadikan setiap kita ini kuat di dalam kehidupan kita Kasih karunia Tuhan Membuat apa? Kita menjadi cakep Yang membuat kita menjadi berhikmat Membuat kita bisa mengerti Oh seperti ini jalan keluarnya di dalam Tuhan Sehingga ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan Kita bisa berkata Bahwa Tuhan bekerja di dalamku Bukan lagi apa kata orang Tetapi aku sendiri yang mengalami Tuhan di dalam hidupku Ini luar biasa sekali saudara Nah kita melihat Setelah anak-anak Raja ini mulai belajar terbang Nah sekarang kita mau melihat Kita mau belajar Bagaimana Raja Wali ini terbang dengan kekuatan sayapnya Ya Bapak Ibu Saudara Raja Wali yang dewasa Itu bisa berukuran tingginya itu bisa 90 cm Besar sekali Ya lebar kepak sayapnya Itu bisa 2 meter Bapak Ibu Saudara Ini luar biasa sekali Nah kecepatan terbangnya Ya ketinggian terbang bisa mencapai 300 meter Dengan kecepatan 300 km per jam Sengebutnya mobil kita Kalah dengan terbangnya Raja Wali Ini luar biasa sekali Powerful sekali Nah kita mau melihat Raja Wali ini Justru ketika ada badai Dia itu akan terbang lebih tinggi Dia akan terbang lebih kencang sekali Ya kenapa dia bisa seperti itu Nah kita belajar Bapak Ibu Ya bahwa dalam kehidupan kita Ya ada kalanya juga Tuhan izinkan badai itu Datang di dalam hidup kita Ya badai sekonyong-konyong bisa Ya sesuatu apapun bisa terjadi Dalam kehidupan kita Tapi belajar dari Raja Wali Tidak akan membuat langkah kita terhenti Ya jangan membuat terus kita ini Menjadi putus asa Tapi percayalah Justru ketika ada sesuatu Yang Tuhan izinkan terjadi Disitu Tuhan sedang bekerja Dan kebakkan sayapmu lebih lagi Berjalan bersama dengan Tuhan Karena ada karya Tuhan yang luar biasa Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Nah kita akan lihat Bapak Ibu Raja Wali ini ketika terbang Ini yang membedakan dia dengan Burung-burung yang lain Kalau burung terbang dengan Mengepak-ngepakkan sayapnya Dikepak-ngepakkan sayapnya Ya lagu ikal-ikal cita Ya burung-burung itu mengepakkan sayapnya Tetapi Raja Wali Dia terbang tidak mengepak-ngepakkan sayapnya Hanya sekali dia mengepakkan sayapnya Kemudian dia terbang Dia mengandalkan kekuatan angin yang ada Nah karena itu Dia suka kalau ada Bade yang besar Justru kekuatan terbangnya akan Semakin tinggi Nah kita belajar Bapak Ibu Ya ketika Dia melayang Dengan kekuatan angin ini Mendorong tubuhnya Bukan dengan kekuatannya Dengan mengepakkan sayapnya Tidak akan tahan dia Tetapi karena dia Terbang Melayang Dengan mengandalkan Dorongan angin yang ada Sehingga dia bisa Terbang dengan luar biasa Bahkan di ketinggian yang luar biasa Bahkan dia akan naik terus Terbang tinggi Bahkan di atas badai yang ada Ini luar biasa Kita belajar satu hal Bapak Ibu Ya Raja Wali ini terbang Bukan dengan kekuatannya sendiri Raja Wali ini terbang Dengan mengandalkan Angin yang ada saat itu Raja Wali ini peka Ya Karena dia tinggal di atas Tempat yang tinggi Dia peka Ya kapan akan ada Angin yang besar Kapan akan ada Angin yang bisa Membawa dia terbang Nah karena dia peka Ketika angin datang Angin yang kencang datang Dia akan langsung Mengepakkan sahabnya Ikut bersama-sama Dengan angin tersebut Satu hal kita belajar Yang luar biasa Di Raja Wali ini Hidup kita bukan Mengandalkan Kekuatan tangan kita sendiri Hidup kita bukan Mengandalkan Kekuatan akal Pikiran kita sendiri Bukan mengandalkan Apa yang ada Pada diri kita Belajar mengandalkan Dengan kekuatan Tuhan Raja Wali ini Mengandalkan angin Yuk bersama-sama Kita belajar Memiliki kepekaan Terhadap pimpinan Roh Kudus Amin Ketika kita peka Akan pimpinan Roh Kudus Kita peka Akan pimpinan Tuhan Untuk kita melakukan Sesuatu Tepat atau tidak Ini tuntunan Tuhan Atau bukan Ini yang luar biasa Ya sekali Mengetahkan sayapnya Dia akan terbang Tinggi Mengatasi banyak hal Sama dengan Kehidupan kita Saudara Ketika kita Mengandalkan Tuhan Kita tahu Timingnya tepat Yang Tuhan berikan Buat kita Bukan dengan Kekuatan kita sendiri Mengikuti pimpinan Roh Kudus Kita akan bisa Mengatasi banyak hal Dalam kehidupan kita Kuncinya Seperti Raja Wali Berdiam diri Lihat Ya Peka dengan Pimpinan Tuhan Dimana kita bisa Peka Ketika kita Dekat dengan Tuhan Semakin kita dekat Semakin kita ini Memiliki kepekaan Yang luar biasa Amin Bapak Ibu Nah kita belajar Ya karena itu Miliki roh Yang terus Menyala-nyala Miliki roh Yang terus Berkobar-kobar Itulah yang akan Menjadi kekuatan Buat kita Itu yang akan Menjadi kekuatan Semangat Buat kita ini Menghadapi kehidupan kita Sama seperti Raja Wali Dia terus Menantikan Ya ketika ada Angin yang luar biasa Dia akan Terbang bersama-sama Luar biasa Nah kita belajar Bapak Ibu Dari Raja Wali ini Miliki kepekaan Terhadap pimpinan Tuhan Amin Nah kita akan lanjutkan Yang ketiga Yang keempat Kita akan belajar Dari Mata Raja Wali Ya Mata Raja Wali Ini luar biasa Sekali Bapak Ibu Saudara Ya Raja Wali ini Memiliki mata Yang sangat tajam Ya bahkan Dari ketinggian Yang kurang lebih 3 mil Atau 4,8 km Dari permukaan bumi Atau dari permukaan laut Raja Wali Dengan jarak Yang sedemikian Panjang jauhnya Raja Wali ini Bisa melihat Mangsa yang Menjadi targetnya Ini luar biasa Sekali Ya coba kita lihat Video klip Yang satu ini ya Oke mari silahkan Nah kita mau melihat Bagaimana Raja Wali ini Mengintip Mangsanya Bagaimana Raja Wali ini Ketika dia mau Menerkam Mangsanya Dari ketinggian Yang luar biasa Ya dia ini Mengamat-amati Nah ketika dia Mengamat-amati Ini luar biasa Sekali Ya mangsa Di dalam air Dia bisa melihat Loh Saudara Ya dia Ambil Mangsanya Dia ambil Dia bawa pergi Dia bawa terbang lagi Itu menjadi Kekuatan Buat dia Luar biasa Bapak Ibu Nah kita belajar Dari mata yang tajam Dari Raja Wali ini Dia bisa melihat Ada peluang besar ini Meskipun dari jauh Dia bisa melihat Dan dia bisa menangkapnya Bapak Ibu Saudara Begitu pula Dengan kehidupan kita Tuhan mau Untuk setiap saya Dan Bapak Ibu Saudara Miliki mata rohani Yang tajam Katakan Miliki mata rohani Yang tajam Amin Miliki mata rohani Yang tajam Dengan kita memiliki Mata rohani Yang tajam Kita ini bisa Mengerti jauh Melihat jauh ke depan Bahwa Tuhan Punya rancangan Yang luar biasa Buat setiap kehidupan kita Kalau seseorang Tidak bisa memiliki Tidak punya Memiliki mata rohani Yang tajam Dia tidak akan bisa Melihat jauh ke depan Bahwa Tuhan Akan berkarya Dalam kehidupanmu Matanya terbatas Sampai di Apa yang dihadapi hari ini Tapi kalau Kita memiliki Mata rohani Yang tajam Kita bisa tahu jauh ke depan Bahwa Tuhan Punya rancangan Yang luar biasa Buat setiap Hidup kita Ini yang luar biasa Kemudian Memiliki mata yang tajam Itu artinya apa? Kita ini bisa Memandang Segala sesuatu Dengan bagaimana Cara Tuhan Memandang Artinya seperti ini Kalau Tuhan memandang Bahwa aku berikan Kasih karunia Kepadamu Maka kita juga Akan menerima Kasih karunia Tuhan Artinya apa? Miliki cara Tuhan Memandang Bahwa kita ini adalah Orang-orang yang Luar biasa Di dalam Kasih karunia Tuhan Jangan mengecilkan Diri kita sendiri Yang miliki Cara pandang Tuhan memandang Kehidupanmu Bahwa engkau orang Yang istimewa Engkau orang yang Dikasihi Tuhan Tuhan ada bersama Denganmu Yang miliki Cara pandang yang benar Nah dengan Mata rohani yang tajam Ya kita ini akan Fokus terhadap Perkara-perkara Yang ilahi Mengarahkan Perkara-perkara Kepada Kristus Bukan Mengarahkan Perkara-perkara Kepada sesuatu Yang hanya memuaskan Diri kita sendiri Yang hanya kita Habiskan cukup Untuk hari ini Dalam arti apa? Sesuatu yang memuaskan Diri kita sendiri Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara Miliki mata Yang tajam Untuk fokus Senantiasa Kepada Tuhan Ya firman Tuhan Di dalam Masmur 119 Ayat 18 Katakan seperti ini Singkapkanlah mataku Supaya aku memandang Keajaiban-keajaiban Dari Tauratmu Singkapkan mataku Tuhan Berarti kalau singkapkan Hati-hati Ada sesuatu yang bisa Menutupi kita Nah singkapkan Tuhan Supaya apa? Supaya aku bisa melihat Memandang keajaiban-keajaiban Dari Tauratmu Ya supaya aku Tahu bahwa Tuhan Punya rancangan Dalam kehidupanku Kalau kita bisa melihat Dengan mata rohani kita Kita juga bisa melihat Bahwa hari depan Kita penuh dengan Harapan Ya mau apapun Yang sedang dihadapi Hari ini Tidak ada yang namanya Mustahil di dalam Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Baik kesehatanmu Baik pergumulan pekerjaanmu Baik pergumulan rumah tanggamu Pergumulan dengan Anak, istri, suami Semuanya ada di dalam Kasih karunia Tuhan Semuanya ada jalan keluarnya Karena itu Milikilah cara pandang Seperti Tuhan memandang Ya nah Salah satu cara Bapak Ibu Saudara Singkapkan mataku Tuhan Ya Kita mampu Membedakan Mana kebenaran Dan mana yang kejahatan Sehingga kita tahu Bagaimana kita ini Harus bertindak Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita putuskan Benar tidak aku melakukan ini Benar tidak aku memutuskan ini Ya kemudian juga Dengan mata rohani yang tajam Kita ini bisa Menjaga mata Untuk tidak melihat Sesuatu yang tidak baik Banyak hal Yang bisa membuat kita Melihat sesuatu yang tidak baik Sekeliling kita Membuat hati kita cacat Atau membuat kita Terjerumus Jatuh di dalam musa Nah kemudian Bapak Ibu Kita lihat tadi Raja Walid Memiliki mata yang tajam Dari jauh Dia bisa melihat mangsanya Miliki ketajaman Bisa melihat peluang Dan kesempatan Yang ada di depan kita Di area apa saja Lihat bisa memiliki Memiliki mata rohani yang tajam Sehingga kita ini bisa berhikmat Kita bisa melihat peluang Dan kesempatan yang ada Di depan kita Ya mau apa saja Mau dalam area apa saja Ya ketika kita memiliki mata rohani yang tajam Kita akan diberi kepekaan Untuk bisa melihat Ya karena itu salah satunya Bapak Ibu Salah satunya Saya ini tertarik Satu kali Saya mendengarkan Pak Tung Desemwaringin Dia katakan seperti ini Dia salah satu motivator terkenal di Indonesia Ya dia katakan Mimpilah Ya miliki mimpi setinggi-tingginya Miliki mimpi sebesar-besarnya Karena mimpi itu gratis Ya Mimpi itu gak ada yang bisa ngelarang Kamu gak boleh mimpi ini ya Kamu gak boleh mimpi itu ya Gak ada yang ngelarang Dan mimpi itu gratis Karena itu Bapak Ibu Milikilah mimpi di dalam hidupmu Amin Milikilah visi di dalam hidupmu Miliki iman di dalam hidupmu Firman Tuhan katakan Sejauh matamu memandang Sejauh itulah yang aku akan berikan kepadamu Libatkan Tuhan di dalamnya Bangkitkan imanmu Maka Tuhan akan mengerjakan di dalam hidupmu Bukan berfokus kepada mimpi yang kau tujukan itu Tapi dengan mimpi yang ada Dengan visi yang ada Berfokuslah kepada Tuhan yang akan menjawab mimpi itu menjadi suatu kenyataan Amin Bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudara Jadilah kuat seperti Raja Wali Memiliki mata rohani yang tajam Nah selanjutnya kita akan melihat Kenapa sih kok Raja Wali ini Dia bisa bertumbuh dengan hebat Dia memiliki kekuatan yang luar biasa Salah satu unsur yang membuat Raja Wali, anak-anak Raja Wali dan seterusnya-seterusnya Dalam generasi kehidupannya Itu menjadi burung yang luar biasa Nah dimulai di dalam keluarga Raja Wali ini Bapak Ibu Saudara Burung Raja Wali ini adalah burung yang setia Burung yang komitmen di dalam pernikahan dan di dalam keluarganya Ya burung Raja Wali seumur hidup mereka Itu mereka hanya sepasang tidak berganti dengan pasangan-pasangan yang lainnya Ya bahkan sampai pasangannya mati Burung ini pejantan dan betinanya tetap setia Kita belajar satu hal Setialah di dalam pernikahan setiap kita Amin Setialah dengan pasangan kita Setialah dalam sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Setialah belajar Di dalam kesetiaan ini ada berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara Ya dalam keluarga Raja Wali ini Ketika Raja Wali ini mau membangun sarangnya Pejantan dan betina itu bekerja sama Mereka membangun bersama-sama Ya pejantannya mencari ranting Betinanya mengatur Sebaliknya Pejantannya cari ranting Cari dahan Pejantannya mengatur sama-sama Ya ketika saya melihat video klipnya Luar biasa sekali ini Raja Wali ini Ya mengatur rumah tangganya bareng-bareng Nah kemudian ini yang luar biasa sekali Ketika betina mengerami telurnya Biasanya lasimnya Burung-burung biasanya yang lain Yang mengerami adalah Induknya Tetapi Raja Wali ini berbeda Saya ketika melihat kagum sekali Ya induknya mengerami Pejantannya carikan makan Kemudian ketika induknya makan Pejantannya mengerami telurnya Bapak Ibu ini luar biasa sekali Ada kerjasama yang luar biasa Ketika memberi makan kepada anak-anak Raja Wali Tidak hanya induknya tetapi pejantannya juga Jadi apa yang dilakukan di sarangnya Itu dilakukan mereka berdua Kita belajar satu hal Di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita Kita bersama-sama membangun keluarga kita di dalam Tuhan Karena itu pastikan yuk saling support saling mendorong Ya suami, istri, anak-anak dengan orang tua Yuk sepakat kita bareng-bareng Bertumbuh bareng-bareng di dalam Tuhan Ya bertumbuh bareng-bareng saling melayani, saling mengasihi Ya ketika kita saling melayani, saling mengasihi Ya kita bisa berkata Maaf ya aku berbuat salah Ketika dalam keluarga saling mengasihi Kita bisa berkata Aku mengampuni kamu Aku memaafkan kamu Kita bisa berkata Tolong Kita bisa berkata terima kasih Kita bisa berkata I love you kepada pasangan kita Kenapa? Karena kita bangun bersama-sama Nah Bapak Ibu Tidak ada ya satu keluarga pun yang sempurna Ya tidak ada satu keluarga pun yang sempurna Tetapi biarkan setiap keluarga kita ini Mengalami keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan Ketika kita bertumbuh bersama-sama Dengan pasangan kita, dengan keluarga kita Ya ada proses di dalam pertumbuhan itu Ya ada kegagalan, bisa terjadi kegagalan Tapi ada pemulihan karena Tuhan bekerja di dalamnya Amin Bukan keluarga yang sempurna Tetapi keluarga yang bertumbuh Dan terus berproses di dalam kasih karunia Tuhan Karena itu Ya setiap keluarga seperti Rajawa ini Akan menjadi kekuatan yang luar biasa Nah sama dengan keluarga-keluarga yang ada Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan Ya keluarga kita akan menjadi kuat Ya tidak hanya suami istri, anak-anak Tapi semuanya Kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Nah kita mau lanjut Bapak Ibu Dalam kehidupan Raja Wali Ya ini sesuatu yang unik Ya setiap kali belajar Raja Wali Pasti ada sesuatu yang menakjubkan Ya kita melihat Ya seiring dengan pertumbuhan Raja Wali ini Bertambah usianya Bulu-bulunya ini menjadi tebal Menjadi tebal dan menjadi kotor Nah ada dua cara untuk mereka ini Membersihkan bulu-bulunya Ya yang tebal yang kotor kan membuat mereka ini Tidak bisa terbang dengan nyaman Berat badannya Karena ada kotoran Nah yang mereka lakukan yang pertama kali Mereka akan mencari air terjun Ketika mereka mencari air terjun Mereka akan bermain-main di bawah air Untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam Bulu-bulunya Nah mereka membersihkan Mereka dikepak-kepakkan Nah setelah bersih mereka bisa terbang tinggi lagi Mereka bisa terbang lagi Nah tetapi Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa dilakukan Kalau terus-menerus seperti itu Nah dalam kurun satu waktu tertentu Ini di dalam paroh usia Raja Wali Ya Raja Wali ini Bisa mencapai usia 120 tahun Saudara Keren ya Nah jenis tertentu Nah ada jenis tertentu juga Yang usianya bisa mencapai 70 tahun Nah di paroh usianya Separoh usianya Usia 60 atau usia 40 Nah Raja Wali ini Bulu-bulunya ini akan semakin tebal Dengan dia bermain-main di bawah air Tetap tidak akan bisa membersihkannya Ya bulu-bulunya semakin tebal Kemudian kuku Kuku-kuku cakarnya ini akan semakin panjang Sehingga akan melengkung Nah ketika dia melengkung Dia tidak akan lagi bisa menangkap mangsanya Karena semakin melengkung Kemudian semakin bertambah umur Paroh Raja Wali ini akan melengkung Bahkan sampai ke lehernya Nah dalam keadaan yang seperti ini Kalau dia hanya bermandi di air terjun Tidak akan bisa menolong kehidupannya Nah dengan kondisi Raja Wali seperti ini Hanya ada dua pilihan Mau menjadi tetap ke dalam kondisi seperti itu Dia akan menjadi Raja Wali pemakan bangkai Ya kalau kita lihat berumur Raja Wali Pemakan bangkai Bentuknya jelek Wajahnya jelek Kotor sekali Makanya hanya mencari bangkai sisa-sisa Bahkan tangkap sendiri tidak bisa Dia akan cari Sisa-sisa tangkapan dari Binatang-binatang yang lain Nah ini mengerikan sekali Nah tetapi Raja Wali Yang mau ambil satu sikap yang radikal Yang luar biasa Dengan kondisi yang seperti itu Dia akan naik ke tempat yang tinggi Yang buat dia aman disitu Dia akan membuat sarangnya disitu Tidak ada burung yang lain Hanya dia Nah apa yang dia lakukan di masa-masa seperti itu Bapak Ibu Ini masa-masa yang paling sulit bagi Burung Raja Wali Ya dalam keadaan yang mereka tidak bisa apa-apa Yang dia lakukan yang pertama Dia akan paruhnya Dia akan patuh-patuhkan ke dalam batu Dia akan patuh-patuhkan Sehingga apa Paruhnya ini terlepas Ini keadaan yang sangat menyakitkan Ya dalam keadaan seperti itu Paruhnya terlepas Dia tidak makan Dia berpuasa Dalam kurun berapa waktu tertentu Nah setelah itu Kemudian dalam beriring waktu Ya paruhnya ini mulai tumbuh paruh yang baru Nah ketika tumbuh paruh yang baru Yang dia lakukan adalah Dia mencabuti kuku-kukunya Yang sudah panjang-panjang Dia cabutin satu-satu Sampai tercabutin semua Sakit-sakit Nangis Dia mungkin kalau bisa nangis Teriak nangis Tapi memang harus itu yang dia lakukan Dia lepasin semuanya Sampai akhirnya Kuku-kukunya ini menjadi tumbuh Kuku-kuku yang baru Nah ketika kuku-kuku yang baru tumbuh Yang dia lakukan Dia cabutin semua bulu-bulu yang tebal Bulu-bulu yang kotor Sampai akhirnya benar-benar dia gundul Tidak ada bulunya Nah di dalam keadaan yang seperti ini Bapak-Ibu Saudara Dia mengandalkan sinar matahari Untuk menyinari tubuhnya secara langsung Supaya apa? Supaya tubuh bulu-bulunya ini mulai tumbuh Mulai tumbuh dan mulai tumbuh Kita belajar Bapak-Ibu Saudara Dalam keadaan yang seperti ini Ya kita belajar Kehidupan kita Ya seiring dengan kehidupan kita Ya mungkin Ya kita ini ngalami satu kelelahan Di dalam pekerjaan kita Ngalami satu masa Yang mungkin ngalami rutinitas Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang ngalami suatu masa boring Dalam kehidupan Bapak-Ibu Saudara Atau mungkin ngalami sesuatu Yang sepertinya sudah tidak bisa apa-apa Mulutnya tidak bisa buat makan Cakarnya tidak bisa buat nangkap Bulunya tidak bisa buat terbang Sepertinya semuanya Semuanya itu serba tidak bisa Nah dalam keadaan yang seperti itu Ambilah waktu untuk mencari Untuk memperbarui hidup diri Di hadapan Tuhan Ya ada masanya Merendahkan diri di hadapan Tuhan Seperti yang Raja Walid ini lakukan Dia berpuasa di hadapan Tuhan Dia berpuasa Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Sampai dia mendapatkan Kekuatan-kekuatan yang baru Sampai dia mendapatkan Kekuatan yang luar biasa Bapak-Ibu Nah di dalam keadaan yang seperti ini Kita lihat Bapak-Ibu Ya dia ini mencabuk-cabuk Dia mencabuti semuanya Nah dia mematukan paruhnya Dia kesakitan yang luar biasa Kita belajar Ya ketika dia mencabuti semuanya Di dalam kehidupannya Dalam proses yang luar biasa ini Kurang lebih 6 sampai 12 bulan Mengalami proses yang luar biasa Bagi Raja Walid ini Kita belajar Kita pun harus ada waktu Kalau kita ingin memperbarui kekuatan kita Untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru Untuk kita ini lebih lagi di dalam Tuhan Mau tidak mau Kita harus mencari Tuhan Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Menarik kekuatan yang baru dari Tuhan Bukan dengan strategi-strategi akal pikiran kita Memang itu diperlukan Tetapi lebih dari semuanya itu Sumber kekuatan kita Sumber pembaruan kita Itu ada di dalam Tuhan kita Karena itu carilah Tuhan di situ Satu firman Tuhan di dalam Yesaya 40 29 sampai 31 Katakan seperti ini Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Luar biasa sekali Setelah Raja Wali ini mengalami transformasi Dalam kehidupannya Mengalami pemulihan Dia bisa naik terbang tinggi Usianya bisa mencapai dua kali lipatnya Nah itu belajar kita belajar dari sini Ya seperti Raja Wali ini Bapak Ibu Miliki waktu-waktu khusus Untuk kita ini memperbarui kehidupan kita Di dalam Tuhan Menarik kekuatan yang baru Dilepas dari semua rutinitas dan kebiasaan kita Nah ada kalanya Ya seperti Raja Wali ini Ya paruhnya tidak bisa buat makan Kita berpuasa menelahkan diri di hadapan Tuhan Kemudian bulu-bulu dan kuku-kuku Dicabuti sehingga rontok Nah izinkan hal-hal yang tidak berguna Di dalam kehidupan kita itu Dicabuti satu persatu Ya apa itu? Ya ketakutan kita Kekuatiran kita Apa itu? Kejengkelan Kebencian Amarah Atau apapun juga yang menghambat Yang membuat kita ini Tidak bisa tajam Tidak bisa mengerjakan sesuatu Ya baik itu beban maupun itu dosa Ya tanggalkan semuanya itu Firman Tuhan katakan Ya tanggalkan siap beban dan dosa yang merintangi Kalau beban ini berbicara soal Pergumulan Persoalan Ya tapi kalau dosa Ini berbicara ya dosa namanya dosa Sesuatu yang berdosa Nah kita belajar dari sini Bapak Ibu Lepaskan semuanya itu Supaya apa? Kita mendapat kekuatan yang baru Kita bisa terbang dengan kekuatan yang baru Nah belajar dari apa yang di mulut kita dari Raja Wali ini Tidak hanya cukup berpuasa Ya parunya ini terlepas Ya sama Apa yang menjadi sesuatu yang tidak baik dari mulut kita Biar itu juga dilepaskan Itu dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita Ya baik kata-kata negatif Ya kata-kata yang pesimis Ya kata-kata yang tidak ada iman Kata-kata yang melemahkan iman Bahkan menggerutu Ya kata-kata kotor Apa saja yang keluar dari mulut kita yang tidak baik Tanggalkan lepaskan itu semua Untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Sehingga ketika kita mendapatkan pembaruan dalam kehidupan kita Tuhan menjadi kekuatan buat kita Ya izinkan Tuhan Untuk memangkas atau memotong segala sesuatu yang Tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita Sehingga kita ini bisa terbang dengan bebas Tanpa ada beban Dan kita ini mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan Luar biasa Bapak Ibu Saudara Ya Tuhan mau Buat setiap kita Tuhan tidak cukup hanya sampai disini Ingat miliki mata yang tajam Tuhan mau sesuatu yang lebih dari kehidupan kita Itu kita alami dalam kehidupan kita Nah hari ini Koreksi setiap kita Mungkinkah ada sesuatu Yang membuat kita ini Yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak bisa terbang tinggi Ya mungkin karena ada beban di dalam sayapmu Dalam mati ada beban Ada pergumulan Ada sesuatu yang harus dipangkas Ada sesuatu yang harus dibereskan Ada sesuatu yang harus dilepaskan Sehingga tidak memperberat hidupmu Di dalam melangkah bersama-sama dengan Tuhan Luar biasa sekali Bapak Ibu Di dalam kehidupan Raja Wali ini Nah yang terakhir Raja Wali ini Dia pekah Ya kapan dia akan mati Dia itu tahu batas usianya Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Nah ketika dia tahu Batas kehidupannya Dia tahu kalau dia akan mati Kembali lagi Dia akan naik ke gunung yang tinggi lagi Ini luar biasa kita belajar Kesukaan Raja Wali Selalu di tempat yang tinggi Selalu di gunung yang tinggi Bahkan mau mati pun Dia akan naik ke gunung yang tinggi Yang dia lakukan Dia menelungkupkan badannya Dia menelungkupkan badannya Dia mengarahkan matanya Dia menatap matahari Wow Luar biasa Firman Tuhan katakan Di Masmur 84 ayat yang ke-11 Masmur 84 ayat yang ke-11 Sebab Tuhan Allah adalah Matahari dan perisai Kasih dan kemuliaan ia berikan Ia tidak menahan kebaikan Dari orang yang hidup tidak bercelak Saya ulang sekali lagi Sebab Tuhan adalah Matahari dan perisai Yuk katakan bersama-sama Tuhan adalah Matahari dan perisai Amin Tuhan itu matahari dan perisai Buat kita Kenapa dia Nelungkupkan badan Dia menatap matahari Dia tahu Matahari tidak akan Menyakiti dia Justru dengan keadaan Dia menatap matahari Dia lama-lama Dia akan Mati dalam keadaan Dia menatap matahari Luar biasa sekali Tetap setia kepada Tuhan Disampai akhir hidup kita Amin Kita belajar bersama-sama Di dalam keadaan apapun Di dalam membangun sarangnya Dia ada di tempat yang tinggi Melatih anak-anaknya terbang Ada di tempat yang tinggi Dia mencari makan Membawa makan Kesarangnya Ke tempat yang tinggi Menikmati makanan Dengan anak-anak Dan keluarganya Di tempat yang tinggi Ketika dia Memperbarui hidupnya Ketika dia letih Lesu Ketika dia berat Dia tidak berdaya Dia kembali lagi Dia cari tempat yang tinggi Dia mengalami pemulihan Dia mengalami pertolongan Dia mengalami kesembuhan Di tempat yang tinggi Bahkan sampai akhir hidupnya Dia pun mati Di tempat yang tinggi Bapak Ibu Saudara Tempat yang tinggi bagi kita Adalah hadirat Tuhan Amin Di dalam apapun keadaan kita Mau dalam kondisi seperti apapun Senantiasa pastikan Untuk kira ini punya komitmen Yang konsisten Kita ini ada selalu berada Di tempat yang tinggi Selalu berada di dalam Hadirat Tuhan Amin Bapak Ibu Miliki kerinduan Miliki kehausan Miliki keinginan Untuk dekat dengan Tuhan Karena itu yang akan Membuat kita ini Bisa excited Dalam hidup kita Itu yang akan Membuat kita ini Bisa hidup Itu yang akan Membuat kita bisa melihat Setiap peluang dan kesempatan Yang ada di depan kita Kita bisa menjalani kehidupan kita Di dalam segala keadaan Mau badai Mau apapun Tetap di dalam kasih karya Tuhan Di dalam hadirat Tuhan Tidak lepas dari tangan Tuhan Amin Yuk cemaat Tuhan Kita berdiri bersama-sama ya Kita mau menyembah Tuhan Bersama-sama Bersama-sama